PEMIRSA KESANA Kalau bisa saja hidangan di pesawat yang sebenarnya sudah diberitahu kalau daging yang disediakan daging babi karena tidak mengerti bahasanya, jika makanan telah tertelan masuk ke dalam perut, apakah kita harus memuntahkannya? Ataukah cukup bertaubat saja? Kondisi tidak tahu telah memakan daging babi tidak menuntut keharusan seorang muslim untuk memuntahkan makanan itu. Juga tidak ada keharusan untuk bertaubat karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan kesalahan karena tidak tahu, lupa, dan tidak disengaja. Allah ta'ala maha bijaksana dan disucikan dari kezaliman. Di antara kebijaksanaan Allah adalah ia tidak menghukum kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu, lupa, atau tidak sengaja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak memberikan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Orang-orang beriman berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 Dan doa orang-orang beriman ini telah dijawab oleh Allah sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim dalam sahihnya. Allah menurunkan ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Orang-orang beriman berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Lalu Allah berfirman, Telah aku kabulkan. Hadith Riwayat Muslim Rasulullah SAW juga bersabda, Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Hadith Riwayat Ibn Majah dan Bayhaqi Maka perbuatan yang hukumnya haram, ketika dilakukan karena murni tidak tahu, murni tidak sengaja, atau murni lupa, tidak terhitung sebagai dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk hal ini, ia tidak dituntut untuk bertaubat, karena tuntutan bertaubat itu terkait dengan dosa. Terkait dengan makan daging babi, Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan pada umat ini dalam firmannya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 Namun, jika makan daging babi karena sebab tertentu yang diizinkan oleh syariat, atau dimaafkan oleh syariat, maka tidak ada dosa bagi pemakannya. Oleh karena itu, ayat ini kemudian dilanjutkan. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 Dalam keadaan darurat, misalnya sangat lapar dan tidak ada makanan lain selain daging babi, maka ketika itu syariat mengizinkan untuk memakannya dengan syarat tidak boleh berlebihan, sekedar bisa mencegahnya dari kematian. Demikian juga jika makan daging babi karena sebab yang dimaafkan oleh syariat, yaitu karena tidak tahu, tidak sengaja, atau lupa. Dalam ayat ini juga, Allah tidak menuntut pemakan daging babi karena darurat itu untuk bertawabat, padahal daging babi masuk ke perutnya. Namun, itu karena sebab yang dimaafkan dan diizinkan oleh syariat. Bahkan Allah tegaskan dengan dua penegasan, tidak ada dosa baginya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah, maka jelaslah orang yang makan daging babi karena tidak tahu, tidak dituntut untuk bertawabat atas perbuatan. Ia juga tidak dituntut untuk memuntahkan isi perutnya atau tuntutan yang lainnya. Tidak ada kewajiban apa-apa baginya ketika ia baru mengetahui yang sudah ia makan adalah daging babi. Semoga kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama.